Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan Mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu Suatu ketika ada tiga orang tamu bertanya kepada Abu Nawas Dengan pertanyaan yang sama Orang pertama mulai bertanya Manakah yang lebih utama Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar Atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil Jawab Abu Nawas Mengapa kata orang pertama Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan Kata Abu Nawas Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama Manakah yang lebih utama Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar Atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil Orang yang tidak mengerjakan keduanya Jawab Abu Nawas Mengapa kata orang kedua Dengan tidak mengerjakan keduanya Tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan Kata Abu Nawas Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama Manakah yang lebih utama Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar Atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar Jawab Abu Nawas Mengapa kata orang ketiga Sebab pengampunan Allah kepada hambanya Sebanding dengan besarnya dosa hamba itu Jawab Abu Nawas Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas Karena belum mengerti seorang murid Abu Nawas bertanya Mengapa dengan pertanyaan yang sama Bisa menghasilkan jawaban yang berbeda Manusia dibagi tiga tingkatan Tingkatan mata Tingkatan otak Dan tingkatan hati Apakah tingkatan mata itu Tanya murid Abu Nawas Anak kecil yang melihat bintang di langit Ia mengatakan bintang itu kecil Karena ia hanya menggunakan mata Jawab Abu Nawas Mengandekan Apakah tingkatan otak itu Tanya murid Abu Nawas Orang pandai yang melihat bintang di langit Ia mengatakan bintang itu besar Karena ia berpengetahuan Jawab Abu Nawas Lalu Apakah tingkatan hati itu Tanya murid Abu Nawas Orang pandai dan mengerti Yang melihat bintang di langit Ia tetap mengatakan bintang itu kecil Walaupun ia tahu bintang itu besar Karena bagi orang yang mengerti Tidak ada sesuatu apapun yang besar Jika dibandingkan dengan Kemaha besaran Allah Kini murid Abu Nawas mulai mengerti Mengapa pertanyaan yang sama Bisa menghasilkan jawaban yang berbeda Jalan ke neraka Suatu ketika Abu Nawas ditanya seseorang Kapan kamu mati? Maaf Barangkali Tuhan bisa memberikan penjelasan sedikit Terkait dengan pertanyaan Tuhan tadi Pinta Abu Nawas Yang ternyata juga bisa menampilkan mimik serius Begini Kalau kamu mati Saya mau titip surat Buat mendiang ayah saya Yang telah mati beberapa tahun yang lalu Sambungnya Terima kasih sebelumnya Atas kepercayaan Tuhan Jawab Abu Nawas Tapi maaf sekali Dengan sangat terpaksa Keinginan Tuhan tidak bisa aku penuhi Kenapa? Tanya Tuhan kepada Abu Nawas Lalu Abu Nawas menjawab Sebab aku tak tahu Jalan ke neraka Jahanam Mendadak wajah orang itu merah padam Dan sambil merunduk Ia pun segera pergi Pertanyaan yang nyelekit Dari Tuhan kepada Abu Nawas Dijawab lebih nyelekit oleh Abu Nawas Itulah pintarnya Abu Nawas Dalam kondisi yang seperti itu Bisa membalasnya dengan cerdas Dan penuh makna Bura-bura buta Abu Nawas ambil balik duitnya yang dicuri Abu Nawas suatu hari bersama temannya Membahas suatu masalah Yang mengatakan Bahwa orang buta atau tunanetra Tidak berdosa Karena pintu masuknya dosa tertutup baginya Alasannya karena matalah Yang selalu melihat kesana kemari Yang mendatangkan dosa Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut Dan berniat akan membuktikannya Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan Dengan maksud Untuk bertemu dengan orang buta Dia ingin membuktikan pendapatnya Bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi Dan mengisinya dengan uang ringgit Tidak beberapa lama berjalan Ia benar-benar menemukan seorang tunanetra Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu Yang sedang berjalan dengan tongkatnya Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta Sambil membawa tongkat Dan sengaja menabrak orang buta tersebut Aduh Sungguh malang nasibku sebagai orang buta Ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan Ujar Abu Nawas Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya Maaf Saya juga orang buta Saya tidak dapat melihat Dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini Sekali lagi mohon maaf Karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja Ucap orang buta tersebut Oh Engkau juga buta ya Tanya Abu Nawas Pura-pura tidak tahu Iya Saya buta Peganglah tongkatku ini Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan Jawab Tunanitra tersebut Abu Nawas pun memegang tongkatnya Begitu pula sebaliknya Si buta juga merabat tongkat Abu Nawas Untuk membuktikan bahwa mereka adalah Sama-sama orang buta Kalau begitu Kita senasib saudara Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama Ajak Abu Nawas Orang buta itu pun menyetujui Ajakan Abu Nawas Mereka berjalan bersama-sama Sebagai sesama orang buta Di tengah perjalanan Abu Nawas berpura-pura mau pipis Dan minta tolong si buta Agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang Dipegangkan dahulu Sementara Abu Nawas berpura-pura pipis Ia terus memperhatikan tingkah laku si buta Kemudian si buta merabat-rabat Pundi-pundi itu Dan hatinya mulai tergoda Untuk memiliki isinya Wah Pundi-pundi banyak sekali isinya Lebih baik aku mengambilnya Lalu pergi Pasti ia tidak bisa mencariku Karena ia juga buta Pikir si buta tersenyum Lalu ia meninggalkan Abu Nawas Dan mencari tempat persembunyiannya Agar tidak ditemukan Dalam situasi demikian Abu Nawas berpura-pura Mencari si buta Dan meminta pertolongan Kepada Allah Ya Allah Malang benar nasib hamba Tadi ditabrak orang Sekarang uang hamba Dilarikan orang Sial benar hamba Ya Allah semoga orang yang mengambil Uang hamba Terkena lemparan batu ini Tepat pada tulang keringnya Biar tahu rasa dia Ujar Abu Nawas Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta Dan persis kena tulang keringnya Aduh aku kena Gumam si buta Meringis kesakitan Hal ini membuat si buta Kelabakan Ia segera mencari lagi Tempat persembunyian Untuk menghindari Abu Nawas Akan tetapi Abu Nawas yang pura-pura buta Mengikuti si buta Kemana pun pergi Setelah dekat Abu Nawas memohon lagi Kepada Allah Ya Allah Semoga orang yang mengambil Budi-budiku terkena lagi Lemparan batu pada Kepalanya Ujar Abu Nawas Tidak lama kemudian Terdengar lagi Suara kesakitan dari si buta Aduh Kena lagi Kepalaku jadi benjol Ucap si buta Memegang kepalanya Yang benjol Si buta pun panik Dan heran Kok doanya terkabul lagi Ah Itu hanya kebetulan Kemudian dia menghindar lagi Dan terus menghindar Tetapi Abu Nawas Tetap mengikutinya terus Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi Sambil melakukan Lembaran beruntun Kepada si buta Dan selalu tepat Yaitu tepat Mengenai perut Dada Dan terakhir muka Mengapa Semua sasaran Yang akan dilempar Selalu tepat Mengenaiku Pikirnya lagi Sampai berkerut Keningnya Si buta makin heran Dia curiga Tidak lama kemudian Barulah si buta Menyadari Bahwa temannya itu Abu Nawas Mempermainkannya Kalau begitu Saudara tidak buta Saudara hanya Mempermainkanku Ambillah kembali Bundi-bundi ini Ujar si buta tersebut Akhirnya si buta Menyerahkan Bundi-bundi itu Kepada Abu Nawas Dengan penuh Kesetian Dan penyesalan Terhadap nasibnya Abu Nawas Sendiri pulang Sambil tersenyum kegelian Ia puas Karena dapat membuktikan Bahwa orang buta Dapat juga bisa Berbuat dosa Terima kasih telah menonton Selamat menikmati